musik 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 salam dari bayan apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik ya geng ini gue bikin minuman tradisional khas Indonesia ya geng dan minuman ini harus kita lestarikan dan juga cara bikinnya itu gampang ini jamu geng ya, jamu buatan gue sendiri ya kan ini jamu kunyit asem terus ini jamu pinang sirih ya kan, ini dua jamu ini favorit gue geng ya karena memang ini banyak khasiatnya gue minum jamu itu dari umur gue segede entong kali ya 5 atau 6 tahunan geng ya keluarga gue gitu kan punya langganan jamu favorit ya namanya tuh Boksini gitu kan itu dia tuh aduh baik banget deh Boksini tuh tuh baik banget gue gak tau ya keberadaan Boksini lagi gitu kan mungkin kayaknya sih udah pensiun ya karena memang mungkin udah berumur juga geng ya dan yaudah geng ini bikinnya tuh gampang banget ya geng ya dan udah pasti tuh bikinnya gampang dan udah pasti ini pasti minuman sehat ya kan karena kita udah tau kan jamu ini kan dibuatnya dari bahan-bahan alami ya bahan-bahan herbal gitu ya geng ya dan untuk khusus ya untuk khusus si ini si pinang sirih yang untuk kalian yang belum tau ya apa sih itu pinang sirih gitu kan ini minuman ini tuh minuman bagus banget ini minuman ajaib untuk para wanita kenapa? karena ini bikin area kewanitaan kita itu wangi ya kan terus juga keset udah pastinya dong terus juga apa sih biasanya kalau menstruasi itu kan suka gatel-gatel ya geng ya di area kewanitaan kita gitu kan minum ini tuh enggak dan juga biasanya kalau kita minum beginian ya yang apa sih kalau menstruasi itu kan suka namanya darah kan keluar gitu kan jadi enggak strong banget amisnya gitu ya geng yang baunya gitu ya jadi buat gue ini bagus ya dan khusus siri itu banyak khususnya gengs ya nanti gue contek ya ini apa aja khususnya siri gitu kan daun sirih sama pinang ini ini banyak khususnya mungkin diantara kalian yang pada belum tahu kan apa itu khususnya 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 dari daun sirih ya ini khususnya seperti tadi gue bilang ya bisa mengatasi keputihan ya kan terus juga menghilangkan bau tidak sedap juga geng bisa menurunkan intensitas nyeri hate mengatasi gatal di area kewanitaan terus bisa mengatasi jerawat juga ternyata geng terus juga bisa mengobati luka di wajah ya mungkin ini memang banyak khasiatnya karena ini kayak ini loh apa sih kayak mencegbah bakteri gitu gengs dia ini daun sirih bersifat antioksidan anti-kanker anti-inflammasi dan antiseptik jadi udah pati ini higienis ya kan makanya ini bagus juga untuk alat reproduksi wanita tapi ini khusus wanita yang sudah melahirkan dan sudah menikah ya untuk kalian yang belum menikah sebaiknya jangan mengkonsusi daun sirih ini terlalu sering karena kenapa karena berefek juga gak bagus untuk kering ya di area penyuburan ya oke dan ini untuk sirih ya geng dan ini gue cari untuk khasiat pinang pinang untuk kehidupan seks karena penting banget gengs ya jadi buat ibu-ibu buat para istri biar disayang suami biar suaminya tidak lari ke pelakor gitu kan makanya kita sering-sering konsumsi si minuman ini sehat loh bu ini ternyata dia ini bisa meningkatkan libido wow jadi gak perlu obat perangsang lagi terus juga wow seks juga lebih memuaskan iya pastinya puas karena apa karena bisa bikin si vagina itu istilahnya seret ya seret itu kayak virgin lagi bisa mengurangi keputihan juga sama kayak si sirih mengobati ejakulasi dini oke terus juga beberapa kasiatnya itu ya geng satu lagi menghilangkan bau tidak sedap juga geng oke bisa juga ini geng kalau diminum itu buat area pernafasan untuk nyegerin mulut biasanya kan orang-orang tua dulu kan juga makannya makan siri sama minang ini pakai pinang karena memang untuk strong gigi juga biar-biar kuat ya gengnya sama mengatasi masalah pencernaan geng jadi dua kombinasi ini ini tuh top market top banget ya khususnya untuk wanita dan gue ini bikin dua untuk rebusan pertama ini gue untuk diminum terus rebusan keduanya itu gue tambahin air lagi terus gue rebus itu untuk gue membasuh untuk cebok lebih bagus kita bikin sendiri tapi geng disini itu yang namanya cari dimana mungkin ya mungkin ada yang question gitu kan cari dimana pinang sama daun siri ini gitu kan memang disini tuh gak ada geng makanya waktu itu gue bawa dari Indonesia gitu kan dari Jakarta gue beli di pasar tradisional gitu kan ini pohon pinang kayak apa sih pohon pinang kayak gini kita ngambil bijinya ya ini biji-biji pinangnya karena di di luar ini ada serabutnya gitu geng jadi kita ambil pinangnya ini biar awet pinangnya ini biasanya gue potong-potong ya potong-potong belah-belah gitu ya belah-empat gitu kan terus biar awet ini gue simpen di freezer ini asli awet ya kan ini pasti awet gitu kan terus kalo ngerbus lo ambil aja 4-4 atau 5 bundelan kayak gini gitu ya terserah sih sebenernya gitu kan terus untuk si daun sirihnya itu kan biasanya daun sirih itu kan fresh ya geng ya ini daun sirih ini gue harus jemur geng karena apa karena biar awet dan tahan lama gitu kan jadi pinang daun sirihnya ini semua gue jemur-jemurin di terik matahari sampai sampai bener-bener kering ini bener-bener kering banget geng dan masih aroma ini modelnya kayak daun salam ya daun salam kan juga dia itu kan biar tahan lama itu kan makanya dikeringin gitu kan ya sama ini juga jadi sebelum gue bawa untuk ke Jerman untuk stok gitu kan gue kering-keringin dulu sebelum gue bawa gitu ya geng ya ini lumayan ya geng ya ini lu cukup taruh di di tempat yang kering aja atau boleh juga di kulkas gitu kan di kulkas gitu jangan simpen di freezer gitu kan gitu geng ini bisa awet ya geng ya ini bisa buat stok juga ini bisa buat stok gue juga buat stok karena disini memang gak ada yang jual gitu ya geng ya ini nanti gimana cara bikin jamu-jamunya nanti bisa lihat video gue berikutnya masukkan ke dalam panci 1 liter air masukkan 2 sendok kunyit bubuk ini gue pake kunyit bubuk karena kunyit freshnya di Jerman gak ada sekalipun ada mahal banget ya geng terus masukin 150 gram gula merah dicincang dulu ya geng ya sebelumnya tambahin setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir terus masukin 100 gram asam jawa aduk rata sampai asam jawanya hancur setelah mendidih terus apinya boleh dimatiin ya geng ya karena kita tunggu sampai dingin terus selanjutnya ini buat si jamu yang kedua ini masukin 1 liter air ya geng ya pinang 5 biji yang udah dipotong-potong ini secukupnya ya geng ya ini daun sirih kering ini secukupnya aja geng gue pake metode filling aja semua bahan dimasak sampai mendidih nanti airnya terlihat agak kemerahan ya geng ini sisa rebusan pertama tinggal ditambah 1 liter air lagi terus direbus lagi sampai jumpa di knew Terima kasih.